Tempe Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang sangat sederhana. Namun karena kelezatan rasanya yang sederhana itulah, tempe menjadi makanan yang paling digemari oleh masyarakat. Tak terkecuali pasangan dari Yusinatria dan Dona Agnesia. Dona mengaku meski menu masakan di rumahnya setiap hari selalu variatif atau beragam, namun tempe harus selalu ada. Selamat buat keluarga, masakan harian, masakan jawa, masakan-masakan... Ya macem-macem sih, kalau sayur mungkin lebih banyak di rumah tuh yang mereka mau makan adalah sayur ayam. Terus ya pasti harus ada tepe tiap hari, bapaknya juga harus ada tepe gitu, anak-anak juga kasih nanya-nanya gitu kan. Terus ya ayam goreng kayak gitu, terus telur gitu ya. Tapi tiap hari selalu variatif sih, kadang ya seminggu pasti pengolahan gitu. Rawon lah apalah kayak gitu. Ya, tempe memang sudah menjadi makanan favorit di keluarga bahagia ini. Kalau tak ada tempe, Darius dan anak-anaknya pasti menanyakan. Tapi pernahkah ketika anaknya merequest ingin makan sesuatu yang tak berbau sayur? Kadang mereka sih kalau misalnya makan minta gitu, Cuma kan kadang-kadang mereka mau ini pandang makannya yang kering-kering kayak gitu. Dan kita selalu kalau bisa jangan yang mau nonton itu itu wajibkan anak-anaknya ini. Karena ini harus menikah lagi, kamu makan sayur, kamu mau nyaman ayur juga. Yang penting ada yang jauh-jauhnya, ada sayurnya gitu kan. Kamu lah itu buah, tiap hari itu cuma dipotong, buahnya dimakan langsung. Atau yang mau minum buah, buah vita atau apa-apa gitu. Tapi tiap hari pasti harus ada buahnya biar seratnya ada proteinnya.